Udah menemukan lagi formula terbaru Dan itu yang wajib dia lakukan konsistensinya aja sih sampe sekarang Oke dan ini lalu ya Komen dari Leo Murphy Wijnarko lebih banyak main sebagai support Kalau fall mungkin ke hero-hero tank keduanya pasti wajib diwaspadai Dan udah terbukti dengan Leo Murphy yang mengamankan Karof Ranko Kemungkinan terbesarnya main Karof Ranko Harus ada eksekutor, Lancelot juga oke menurut aku disini Link, Lancelot, eksekutor pokoknya Tapi ternyata membawa Popeus Esmeralda di area jungle Ini dia yang menarik Suka sekali aku dengan gameplay yang berbeda Dan bahkan mungkin ada sedikit bercandaan Profesor KB dengan Sally Boy Untuk melakukan pick terhadap Silvana Tapi possibility itu sangat besar loh Kecil sekali Tapi menurut aku Oh kamu besar? Besar, bukan untuk di pick tapi besar untuk teamfightnya Oh iya teamfightnya power banget Silvana hero yang udah mulai terlupakan, hero M2 by the way By the way ini karena aku based on experience aja Maksudnya dengan dia punya damage cukup besar Burst Penetration bonus Penetration bonus Terus juga healthy powernya juga Regenasi nya kenceng banget Tapi balik lagi Apalagi ada shield absorb ya, ada shield absorb segala macam Dan satu hal yang mungkin jarang Yang diketahui adalah ikan match yang pertama Game yang pertama 5 second to the enemy reach the battle scene Alright, bersama dengan Kalung Amas Kali ini Pulung Ranger Amas Welcome to Mobile Legends Kenapa begitu sih ujungnya Ikutan belakang Apa? Ikutan belakang, belakang rame banget soalnya Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang Ternyata sosok backline yang tidak mau di pick off Bukan soil low ya Dulu soil low Tapi ini ke arah high sekarang Banding yang berbeda Leo Murphy Pas banget Walaupun bisa menarik tapi ternyata masih bisa diambil Dan bahkan itu tidak mengurangi sama sekali waktu dari Fearless untuk melakukan rotasi Dan menurut aku Dengan adanya Fearless yang membantu melakukan clear di area mid lane Ini salah satu hal yang mungkin akan coba dipaksakan team fight Atau dengan 4 orang yang stand by Lihat Ini pertanda kalau mereka di early sampai mid gamenya gak mau diambil sama sekali splitnya Karena butuh clip Clip butuh waktu untuk bisa memiliki item yang kuat Profesor Lebih tepatnya Fearless yang membantuin untuk clear wave karena soil low itu adalah Karena soilownya titik hero milih Yang dia membutuhkan level ketiga tapi sekarang dia udah level tiga Ini Leo Murphy Leo Murphy sedikit lagi tapi masih selamat dan soil low Besertan dengan Wijaya Narko masih ingin tetap berada dari tersebut Tapi setidaknya ada satu recall yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Dan kita tahu untuk head to head dari area landing antara clean dan juga Patrick D'Arli ya Itu clean kan menang jauh banget dengan quick draw yang dia busuk Ya poke damage Bakal lihat di arah sana First slot didapatkan Sally Boy dan Mariko Boy Gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh star soil low Ini membuat para pemain dari tim Rebel and Zian harusnya agak lebih ketar ketit Dengan poin kill satu lebih dari salah Sally Boy Mungkin teamfight di arah tartal nanti bakal coba dipasalnya mereka Dan bahkan teamfight selanjutnya akan coba didapatkan oleh tim dari Alter Ego Udil Udil mencoba untuk melakukan terrify membuat para tim Rebel and Zian kebingungan Tapi posisi yang dia lakukan tipe di arah sana untung gak all out Untung gak all in Kalau all out dan all in Di totalnya ini bakal milik dari tim Rebel and Zian nampaknya Oke ini ada pergerakan lagi loh dari pemain-pemain dari Alter Ego Mereka semua udah mulai berkumpul Ditinggalkan lagi masing-masing dekode landernya yaudah Mereka head to head aja untuk berada di atribut 1v1 situation Tapi Swaylow Busa untuk maju Namun ada efektif skill yang memang belum terlihat Yang masih miss juga Karena Leo Murphy masih berhasil untuk mengkocek Oh ini berbahaya banget lihat Pahing dia gak punya health part Informasi harusnya udah diberikan terhadap seorang fearless Dan bakal nampaknya mereka bakal coba autofocus Mengadu retribution Dengan tidak adanya satu kapal Dan Leo Murphy lepakan Perusiriaman ke posisi Jesse Lee Boy dan Mikkaboy Ditutup berjalani Leo Murphy Sal Tyron dan Sally Boy Gak ada kapalisasi Melihat Pai is coming Apakah Pai bisa menjadi satu buah penyelamat Tapi nampaknya sedikit terlambat Tidak ada sama sekali kapalisasi Dan kalau bisa kita bilang Para pemain dari tim Rebellion Mereka semenjang memukul mundur Pai Itu bener-bener poin plus banget Ya sekarat sama dengan tumbang Itu adalah efek team fight yang diberikan Ketika ada turtle objektif, lord objektif Sehingga mungkin harus dipertimbangkan Ketika bagaimana durability Dari seorang spy sebagai EXP laner Yang bisa mengendalikan musuh simpai Dan itu semua dimanfaatkan lagi loh Gak mau berhenti Balmonya Berhasil mendapatkan lagi Suara orange bump Ini talent prediction by axe Di game yang pertama Bydra Wow Bydra Bydra ini Rebellion Rebellion untuk KB Dan juga pulung selebihnya Alter Ego Alter Ego Ini power dari alter ego Juga kuat banget dengan pick off Jadi kalau ngomongin soal winning condition Keduanya berbeda Yang pertama Kalau kita ngomongin alter ego Oh Lihat satu pick kill diamankan Tidak ada clear minion Stelly Boy akan mengundangkan retributionnya Kita lihat di arah tengah sini Membuat tim Rebellion lebih kuat lagi Kenapa mid lanernya dimakan Mid lanernya dipulangkan Lihat rotasi yang dilakukan Ini akan sedikit terlambat untuk alter ego Mereka tidak bisa meng-cover Nino Yang notabene-nya Nino di early tadi agak tersyak-syak Iya Kaya back to basic gak sih Kalau kita ngomongin soal mid laner Bagaimana dia adalah lane yang paling Mudah untuk digeng Krusial Krusial Dan itu merupakan salah satu jantung Dari sebuah tim Dan bahkan mid turret aja Turret alter aja itu sebenarnya gak boleh pecah Karena itu akan berimpact ke parvel buff Berimpact ke orange buff Dan bahkan belum ada turret yang pecah aja Dari fearless udah enak banget Makan semua jangka lane yang dimiliki dari Selly Boy Ini bakal impact di dalam team fight Turtle Retribution Maybe fearless akan lebih Cukup kuat Dengan satu level di atas Selly Boy Di medical boy Dan lihat gak Dairon Dairon udah motong wave minion Udah siap Artinya dia akan melakukan fight main Di area turtle yang kedua Ini enak banget mereka Untungan adanya satu pergerakan Raffaella Oke Untuk satu healingnya Udah berhasil Lada terkabat Dan nutup suai luta Bila cairan Cakar Untuk multi-amage Selamat loh Topliker Nino Kali ini Tidak ada soft skill Mereka tidak bisa extend Mereka tidak memiliki Sebuah source yang mahal Dan bahkan mereka tidak berhasil Mendapatkan point kill Atas seorang Dairon Dengan olid yang dia dapatkan Mereka kehilangan turtle-nya Untung saja Disini Fearless Nampaknya tidak melihat Ada potensi bisa mengambil purple buff Kalau kita anggap Itu sebenarnya bisa Prof Karena retribus ini masih bisa Masih ada Tapi responnya Balik lagi Disana langsung ada Holy Baptism Terus juga Kita ngomongin Wijan Arco Dengan Dairon Yang bekerja sama Untuk memberikan tekanan Kepada teman-teman Dari alter ego Apalagi kalau kita ngomongin soal Dairon Dia juga mainin Physical penetration Jadi sebagai Pak Kito Dengan festival Kalau adot dia mainin untuk total damage Dan dia udah jadi juga untuk 12x Karena perjumpaan antara Blothan Dan juga Julian Chain Enhance Itu adalah satu Satu perjumpaan yang harusnya Tidak bertemu Pak Karena Menurut gue pribadi Dengan adanya hal ini Disana itu terjadi Ini gak bakal ada satu cancellation Ataupun satu hal yang memang Berjalan dengan semestinya Blothan yang pasti akan tercancel Semasa itu Untuk dari Rebellion Mereka punya Raffaella Untuk melakukan team fight Enak banget Untuk memiliki CC Mereka punya Libaptism Mereka juga punya Chain Enhance Semuanya bisa dikonek langsung Dan itu membuat Pemain dan Raffaella Harusnya agak sedikit tertekan Di dalam team fight Ya apalagi Kalau kita ngomongin soal Bagaimana item dari Raffaella sendiri Dia akan langsung menuju kepada Satu buah Radian Armor Menghandle bagaimana Udil dan juga fight Dengan magical damage Serta Sally Boy kayaknya Oke lihat disana miss Sally Boy tapi terperangkap Kalian sama jemput Tepat sekali Tepat sekali Karena sebenarnya itu Kalau misalnya kalian lihat garisnya Itu di garis ujung banget Dan satu hal yang mungkin Bisa dilihat dari sini Alter Ego Udah mulai cuma harus Tarik ulur Lihat Mereka harus menyelamatkan Farfall buffnya Iron hooknya masih gak sampai Nino Apakah dia memiliki damage Karena dia menunjukkan Rainer Rainer apa hati Satu Rainer Karena Swallow aja Ini bisa menimbulkan Impact yang besar Kenapa Karena ketika di invite nanti Mungkin Swallow masih ada Bunda di arah belakang Waduh 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 Menunjukkan farfall buff Terlebih dahulu Mereka harus ngecek Dimanapun keberadaan Boost dari tim Rebellion karena Boost tidak aman Sama sekali Tidak ada ambush Power juga Bagi Alter Ego Padahal Padahal ya Kalau ngomongin Teamfight ambush Atau teamfight yang Benar-benar memberikan pick off Leo Murphy Leo Murphy ada powernya disini Dengan menggunakan Franco Dia punya powernya Tapi balik lagi Terlalu banyak sisi power Dari Swallow dia punya Wijan Arco ada juga Holy Baptism Dairon Dia punya knockout strike Jadi lengkap banget Gak tau kenapa ya Aku lihat ini winning condition Yang bakal dimiliki Alter Ego Dari Pai Pai ini yang akan mencoba Mengacak-ngacak Karena backline Apalagi dengan Ade Pakuito Tapi so far Pai masih menahan Semua Sword skill yang dia miliki Bahkan di arah bottom lane Dia memilih untuk pulang Ketimpa menggunakan Demon Unique Force nya Dia memilih untuk pulang Dari Alter Ego Punya celah Untuk kehilangan Tartal nya Dan kalau ngomongin Soal bagaimana Tartal Tartal yang ketiga Ini udah didapatkan juga Sama Rebellion Zune Artinya Perfect Tartal Dan untuk setupnya Kedepannya Fearless udah deket banget Sama level 12 Celliboy terpaut 2 level disini Alhasil Alter Egoi Sports Dengan power Dari pick off nya Malah ke pick off balik Wah 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 Oh my god Terpakan knock off strike Almost Almost But never enough Again Bapulung Masih belum cukup Untuk menumbang Celliboy dan Bapulung Cuman kemungkinan kedepannya Bisa jadi tidak selamat Shadow Twinblade Dia udah punya Shadow Twinblade Dia udah punya Tapi dengan adanya Semi sprint yang dimiliki Oleh pemain dari Benzien dengan adanya Rafaela Holy Healing Ini yang bisa membuat Pergerakan mereka Contoh Cyclone Sweep Cyclone Sweep Dengan ditambahnya lagi Holy Healing Dia akan bisa bergerak maju Atau berputar jauh Lebih cepat lagi Untuk ke bagian depan Tapi Nino Sedikit lagi SBA tersisar Leo Murphy berusaha Untuk memberikan Sebuah tindak Tapi Nino nya Ingin pulang Karena darahnya Gak banyak lagi Udah gak ada health bar lagi Gak ada yang bisa mendapatkan Satu buah Pergerakan dari Seorang Nino Terlalu jauh Memasakkan Tidak bisa Tidak ada trigger dari Seorang Diron Karena Diron sadar Kawan-kawan yang punya Conti percanggungi Mereka cukup Tanpa seorang Pak Wito Iya Dan dia bener-bener trigger Disiplin yang sangat baik Kenapa Dia gak keluar Tapi Nino Diron Diron Lagi Dan paka Alkos Diron Ditumpahkan Dipaksakan dari belakang Akankah ditukarkan Kalau ditukar ini Akan berubah menjadi Sebuah Lord Yang akan dimiliki Dari si Rebellion Gak mau tinggal diam Dari daerah Terlalu hang down Tapi akan ditukar Dengan satu buah Lord Disdirection Misdirection Yang dilakukan oleh Tim Dari Rebellion Kali ini Jelly Boy The Medical Boy Jangan lupa Dia bukan seorang EXP Laner Dia tidak memiliki Sprint Jangan sampai gak Disprink dengan Damage Dan memiliki Destor Swylo Ini mid laner loh Juliannya Iya buat sekarang Walaupun kita ngomongin Soal mid laner Julian yang punya Sprint Tapi masih ada Ice Retribution juga Bedanya disini Swylo dia manfaatin Bagaimana power Dari Twin Blade Ingat Dia bakal mengincar Ke arah back laner Dan ini Nino Seolah-olah Diancam oleh Swylo Dengan power Dari Julian Yang kita tahu Dia bisa backstep Ke arah belakang Ada enhance chain juga Dan ketika Tiga skill dari Julian Dan itu enhance nya sudah digunakan Kita tahu juga Bagaimana pasif Dari Julian Yaitu serangannya Makin berlipat ganda Dengan life steal Yang dia miliki Dan Twin Blade Akan connect Dengan power Sudah terkena Dan damagenya Sudah meliburan Sertileo Murphy Sudah set up Di bagian belakang Dengan Ironhook Berharap dengan Adanya satu tarikan Berhasil mendapatkan Satu player Dari Rebellion Xion Lihat damage yang Guri-guri nyoi Kali ini memberikan Pressure Dan bahkan Dairan Dairan Lagi-lagi menjadi Dari spotlight hari ini Di game yang pertama Menurut gue Dairan Kenapa Dia dengan adanya Trigger untuk seorang Poveus Dia tahu diri Dia dirumpet Dia gak ngembungkan Sama sekali Mungkin biasanya Terpaku itu sudah siap Untuk melakukan Dace Tapi kali ini tidak Mereka bakal coba Untuk menenangkan Saja Oh my god Ironhook Leopor V What 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 Di luar Jangkauan otak Saya melihat Satu tarikan Yang di luar Nalar Profesor Wow Inhuman Ironhook Barusan dilakukan Dan ini bisa mengubah Skemah permainan Dikarenakan Yang ketangkap adalah Fearless 2 point kill Yang sudah dia dapatkan 240 gold Kepada yang melakukan Take down point kill Dan ini Shuttownnya Nino Bisa ke arah Shuttown Nino Dan langsung Ngebuild ke arah Item-item lain Mungkin disini Kalau misalkan kita melihat Dari itemnya Nino Heptasis Udah jadi Karena dia juga Barusan membuat Ke arah Fury Hammer Tapi buat sekarang pun Menurut aku harus Main Pelan-pelan aja Jangan main terburu-buru Karena itu dia Yang baru mau kesebutin Ini Swallow Mau jadi Holy Crystal Nino Satu kali combo Pake enhance chain Dia bisa tumbang loh Kalau misalkan kena side-nya juga Kena shadow-nya aja Kayak begitu Satu hal ya Kan tadi ada tuh The keys to victory by axe Disiplin Dengan ada satu buah celah Yang bisa dimanfaatkan Alter Ego sekarang Mereka harus disiplin Kan lihat Karena di New axe effect The better you smell The better you play Jadi kalian ini Harus mencium Wangi aroma Waduh Aroma apakah ini Bisa digeng atau enggak Apalagi di area rumput Ini di rumput Ada wangi-wangi Balmon enggak Atau gak Pakuito Paling gampang kecium Keringetan Keringetan Dan jangan lupa Ini bergantung sama iron hooknya Wangi apa enggak Wah Plus Rebel Engine pintarnya adalah Dengan seluruh aksi yang memang Sudah mereka gunakan Di lampa permainan ini ya Mereka gak memberikan celah Sama sekali loh Untuk pemain dari Alter Ego Untuk maju terlalu dalam lagi Cukup dengan satu Alter Tana tadi Sekarang mereka mencoba Untuk menahan lagi Karena kalau sampai Alter Ego yang menguasai rumput Ini jauh lebih berbahaya pula Oh tapi bukan itu masalahnya Masalahnya ketika Dengan ada yang Label Engine miliki Power Picker dan Firul Ini mungkin Target utamanya bisa Tara Firul Tapi jangan lupakan Lord yang akan didapatkan ini Kalau bakal di baiting oleh Cuma Trico Mereka akan timpet Diar bottom lane Mereka mendapatkan objektif Kembali Lord akan didapatkan Apakah bakal dipaksa Untuk tidak boleh pulang Nampaknya Nino dan Leo Morphy Memilih untuk Disiprin Mundur Karena tadi possibility nya Dari detik kan waktunya Gak cukup untuk melakukan backdoor Ya apalagi Kalau misalkan kita ngeliat Dari detik kan nya Deket banget sama detik 41 Alah hasil Lord juga bakal keluar Dari area bottom lane Dan kalau misalkan Ingin melakukan sebuah Split push itu Tidak akan menjadi buah yang manis Dikarenakan mereka Udah dapetin dua taret disini Udah cukup Mereka pulang Dapet keuntungan Udah gak mau rugi lagi Nah ini ketika Adanya Lord Enhance datang Diren akan mendorong dua lane Dan setelah mendorong dua lane Dia akan ngumpet di rumpet Dan lihat Ini dia Fake nya dimana Dengan 8 kali pika Walaupun dengan 38% win rate Tapi gameplay nya Yang aku liat sekarang Profesor KB Dan Pak Pulung Lihat gameplay gimana Dia tidak akan men-trigger Pofeus selama dia Terlalu jauh Posisinya dari Seorang Pofeus itu sendiri Lihat Dia di rumput Seorang di tengah Kalau Pofeus yang mau Masa di tengah Bawanya jempol Bawanya jempol Dia akan rotasi lagi Reflexi telah dikeluarkan Dan terbakat di arah Top lane superman Masih bergerak Menuju ke arah Para PSC Malterigo Salih pada mereka Boy Dan terbakat Mereka kehilangan Dino Dino terperangkap Pfeus gak bisa maju Lebih dalam lagi Dan pangkat di sisi Sempaling Casual Lover Take Down Tapi dengan 1 buah Lord Manis 12 Mereka bisa mengontongkan Base itu Cold Difference yang sangat jauh Keunggulan dari Cold Difference yang dimiliki Rebellion Dimanfaatkan dengan Sangat baik Empat ataupun 3 Dari Base Tarant Sudah berhasil Hancur Iron Hook Yang gak kena pula Empat melawan empat Mereka semua Kehilangan Dino Satu damage Diler utama yang diwajibkan Ataupun diharuskan Untuk bisa membantu Di dalam tim Pfeus ini Mereka ingin maju Ini Rebellion Gak melakukan disiplin Dia harus mundur Dia udah tau dia gak bisa Dan gak punya wave lagi Dan Nino hidup loh Iya Nino hidup Dari mulai ketika Dia menunggu 2 wave Yang akan masuk di arah Sob dan bottom Itu gak wise banget Menurut aku Profesor Jadi mau gak mau Harus reset terlebih dahulu Dan untuk sekarang Kalau misalkan melihat Dari point kill nya Apa itu deh 4-7 Nanti Untuk nanti Persiapan untuk nanti Persiapan untuk nanti Kalau buat sekarang Dengan perbedaan gold Ke arah 7 ribu Menurutku Ini emang yang dilakukan Rebellion Udah jalan bareng world aja Ketimbang nantinya mereka Kena pick off lagi Gara-gara Franco Tershutdown Alhasil Alter Ego Esports Bisa manipulasi Dari segi objektif Apalagi buat sekarang Lihat deh Objektifnya mendukung banget loh Alter Ego Esports Untuk melakukan pick off Di arah top lane Mereka bisa aja bermain Di arah top lane Tapi ingat Jangan terburu-buru Dikarenakan Tidak ada rumput yang aman Menurutku bagi Franco Franco boleh lah Untuk menjadi Salah satu Hero yang ofensif Untuk melakukan pick off Tapi kalau lagi Lose condition Menurut aku main sabar aja Tungguin rumput yang benar-benar aman Sampai ada satu pick off Yang benar-benar mahal Itu baru Mungkin bisa dibalikan keadaan Posisi kali ini sih Kalau bisa aku bilang Dari tim Alter Ego Mereka untuk melakukan split push Juga sulit Karena mereka Bisa dibilang Dengan lima orang yang Stand by Setelah bersamaan Itu oke Tapi lihat Warlock Lihat satu Bawaker telah keluar Tapi dari Mr. Contel Happy birthday Leo Murphy Bagaimana sama di take dance Ini bakal menjadi Event cukup besar Karena Lord terbuka Tanpa adanya Nino Tidak mungkin Mungkin ada teamfight tambahan Udah boleh kita bilang Mission fail Mission fail Ini ulang tahun belum Disurface-in juga udah Ilang langsung Di area tersebut Dan Lord Kembali free Oke udah mulai bisa Untuk reset Nggak fokus Karena seorang Pak Wito sih Udah mulai coba Untuk fokus teamfight Atau mungkin Ya front to back Yang mungkin Nino Udah memiliki sedikit item Lebih Dibandingkan kawan-kawannya Tapi menurutku Itu adalah satu-satunya cara Untuk melakukan Comeback game Dengan maklum play Yang bisa dimaksimalkan Namun sayangnya Mungkin yang tidak diduga-duga Adalah hadirnya Swylo Disana Yang dia udah jadi Divine Glaive juga Holy Crystal udah di tangannya Jadi ya liat aja Satu kali Enhanced Chain Hilang Nino dengan Twin Blade Problemnya adalah Di area bottom line Tadi sempat ingin terjadi Ganking yang dilakukan Itu mungkin yang membuat Konsent terhadap seorang Swylo Dia bakal coba Meng-cover Posisi orang yang Akan melakukan split push Dengan load Posisi yang terbuka Di area tengah Mereka bakal coba Untuk masuk Ini tiga lain yang berbeda Bakal coba ditabrak oleh Rebellion Difference gold Yang cukup jauh Membuat mereka tidak bisa Menang Tapi lihat Iron Hall With a narco With a sunshine Tepatkan Rebellion Mereka tidak bisa Menangkapkan apapun Dan bahkan di situ Terbaliknya Rebellion Berhasil mendapatkan Poin ketika Bentar Adanya paus Hei Apa yang terjadi Dan itu dia Kemenangan hadir Sesuai dengan Pela duga kita Di angka 17 menit Hampir 17 menit Gak bisa masalahnya Dengan animasi aja Kita anggap Itu tadi animasi Channeling Beberapa hero Melakukan basic attack Terhadap base aja Itu darahnya hampir hilang Di paus kalipun Gak bisa pak Ketika di play Gak bisa pak